Direktur Produksi dan Usaha Budidaya Direkturat Jenderal Perikanan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Insinyur Arik Hariwibowo MSI, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Insinyur Mas Agus Herunoto dan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, Solatun AMD bersama kelompok masyarakat pengawas POKMASWAS, Perikanan dan Kelompok Pembudidaya Ikan Waduk Sempor, menebar ratusan ribu benih ikan di Waduk Sempor Jumat 10 Januari 2020. Benih ikan nilam tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya Direkturat Jenderal Perikanan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, menjelaskan kegiatan penebaran benih ikan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan pelestarian sumber daya alam. Lebih lanjut, Arik berharap kelompok pembudidaya ikan di Waduk Sempor dapat mengembangkan Culture Based Free Series CBF atau pengembangan budidaya berbasis penangkapan, di mana dapat mengelola waduk secara mandiri bersama-sama dan hasilnya dimanfaatkan bersama-sama. Ini kegiatan restocking ini kan tujuannya adalah yang pertama tentunya meningkatkan produksi, kemudian yang kedua untuk perestarian sumber daya alam kita. Dan upaya-upaya seperti ini didorong oleh KKP untuk dikembangkan ke depan, Pak. Sehingga kalau perlu kelompok-kelompok pembudidaya yang ada di sini itu menggambangkan CBF istilahnya, Culture Based Free Series. Jadi kita berbudidaya tapi tidak usah ngasih makan, kita hanya tinggal merawat, kemudian memanen, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk secara bersama-sama. Arik juga berharap Waduk Sempor tidak hanya digunakan untuk fungsi utamanya pengairan, namun juga untuk pembudidayaan ikan serta pariwisata. Selain menebar benih ikan, di Waduk Sempor Arik bersama Sekdin Kelautan dan Perikanan dan Ketua Komisi BDPRD Kebumen mengunjungi area Karamba Jaring Apung Pembudidaya Ikan Nila. Sementara itu dalam kunjungan kerjanya di Kebumen, Arik Hari Wibowo, rencananya akan mengunjungi beberapa wilayah di Kebumen, seperti Kejamatan Puring, Kelirong, dan Mirit. Kunjungan tersebut terkait dengan rancangan penataan tambak udang, panen lele, serta peninjauan garam Kebumen. Dari Sempor, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Yang kedua mungkin bapak-bapak memang harus selain benih, mungkin Alhamdulillah ada.